Intro Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan supporters dari channel youtube Bola Bung Binder, mohon maaf saya tidak upload video kemarin karena saya sibuk dengan urusan lainnya, saya juga bekerja di salah satu perusahaan swasta dan juga saya harus siaran dini harinya dan kita tahu bahwa mulai hari ini sudah long weekend atau long holidays lah ya 3 hari ini libur, jadi sebelum kantor tutup saya harus menyelesaikan beberapa urusan di kantor kemarin jadi mohon maaf saya tidak bisa upload video, saya tahu teman-teman banyak mengirimkan request seperti untuk membahas AC Milan, untuk membahas Arsenal, nantilah next gamenya akan saya bahas mungkin setelah mereka nanti main di Europa League, tapi di video kali ini saya ingin membahas tentang pertandingan Borussia Mönchengladbach lawan Real Madrid, sebuah pertarungan yang ketat di atas lapangan antara kedua tim oke pertandingan juga berlangsung menarik, karena satu sisi Real Madrid mencoba untuk menyerang dan juga mencetak banyak gol di sisi lainnya Borussia Mönchengladbach mencoba untuk bertahan rapat, padat dan berupaya agar mereka tidak kemasukan gol hampir berhasil ya taktik dari Mönchengladbach, tapi Real Madrid akhirnya bisa comeback di menit-menit akhir oke sebelum pertandingan ini berlangsung saya kan siaran di SCTV dini hari tadi, nah saya sudah menjelaskan bahwa no easy games for Real Madrid ini musim, oke mereka bisa menang di El Clasico tapi itu juga karena mereka memanfaatkan oke kelemahan dari Ronald Koeman yang tidak cepat bereaksi pada saat timnya kesulitan untuk menjebol gawang Real Madrid ataupun pada saat kondisi tertinggal, ya cukup terlambat mengganti pemain yang di atas lapangan sebelumnya tidak perform sesuai ekspektasi Ronald Koeman saya kira, karena kan taktiknya sebetulnya tidak buruk juga The Ronald Koeman tapi memang pemain-pemain yang sulit untuk perform ya kita tahu bahwa Barcelona juga memiliki banyak peluang di pertandingan El Clasico itu tapi akhirnya Real Madrid bisa menang karena ada beberapa pergantian pemain yang secara terpaksa atau memang secara taktikal digantikan oleh Zinedine Zidane atau dimainkan oleh Zinedine Zidane ada beberapa pemain yang cedera harus keluar, kemudian Zidane gantikan pemain baru yang perform dan saya juga menjelaskan bahwa Borussia Mönchengladbach adalah klub di Jerman yang sekarang sedang menanjak performanya mereka dalam 5 pertandingan terakhir belum terkalahkan di semua kompetisi mereka baru 1 kali kalah di Bundesliga itu pun lawan Borussia Dortmund dan juga mereka dilatih oleh Marco Ros, pelatih muda yang sebelumnya menjadi pemain yang dilatih oleh Jurgen Klopp ketika mereka bersama-sama di Mainz Jurgen Klopp pelatih di Mainz dan Marco Ros sebagai salah satu pemainnya dan mereka sama-sama promosi ke Bundesliga tahun musim 2003-2004 jadi memang sosok ini banyak belajar dari Jurgen Klopp itu yang saya baca berita-beritanya di media ya jadi ini bukan apa saya katakan ngasal tapi itu yang saya baca bahwa pelatih ini banyak belajar dari Jurgen Klopp sehingga ya sedikit mirip lah pola permainannya dan memang kita lihat pada saat Marco Ros melatih Red Bull Salzburg juga di Austria tim ini juga menjadi salah satu tim yang menarik perhatian ketika mereka di Europa League sempat juga lolos ke fase semifinal kalah lawan Marcel dan kemudian Marcel ketemu Atletico Madrid dan Atletico Madrid yang juara Europa League 2017-2018 kemudian jika tidak salah next season 2018-2019 mereka kalah di babak 16 besar ya Europa League saya lupa lawan siapa nah jadi artinya pada saat ia pindah ke Borussia Mönchengladbach Mönchengladbach dalam waktu yang singkat ya bisa bawa Borussia Mönchengladbach berada di papan atas dan lolos ke Liga Champions setelah sebelumnya mungkin musim 2016-2017 Borussia Mönchengladbach tuh bisa lolos ke fase grup Liga Champions artinya tim ini ingin berjuang dan memberikan 100% dalam setiap pertandingan contohnya di first game lawan Inter mereka hampir saja meraih kemenangan betul kan akhirnya Inter bisa menyamankan kedudukan dan meraih hasil seri padahal bermain away oke memang tanpa penonton tapi kan lawannya juga tim yang kuat yang saya kira sebetulnya lebih stabil daripada Real Madrid ya memang ada sedikit masalah lah dari Inter sekarang dari sektor defense tapi dalam urusan mencetak gol kan Inter tidak memiliki masalah sama sekali beda dengan Real Madrid so how did the two teams approach this game? atau ya kedua pelatih ini bagaimana sih mempersiapkan timnya? tentu dengan menang di El Clasico para pemain Madrid akan lebih bersemangat lagi dan saya kira kali ini Zidane tidak anggap remelah tim lawan Borussia Mönchengladbach yang terkesan di game pertama terkesan atau tampaknya di game pertama Real Madrid lawan Shakhtar Donetsk Zidane sepertinya meremehkan Shakhtar Donetsk yang tidak datang full team sehingga begitu banyak perubahan ia lakukan di starting lineup di luar dugaan saya justru Mönchengladbach yang saya perhatikan beberapa game mereka di Bundesliga atau juga di game lawan Inter biasanya ini bermain menekan oke mirip seperti apa yang sering diterapkan oleh Jurgen Klopp di Liverpool saya katakan mirip tapi tidak sama ya itu dia faktornya saya katakan bahwa Marco Ros pernah dilatih oleh Jurgen Klopp dan saya juga melihat pada saat Red Bull Salzburg main di bawah asuhan dari Marco Ros ya tentu saya nontonnya di Youtube ya ada banyak lah cuplikan-cuplikan pertandingan mereka mereka bermainnya menekan para pemain di pertahanan mereka sendiri kemudian pada saat mendapatkan bola melakukan serangan yang cepat mengandalkan minimal dua pemain di lini depan ya tapi di game ini justru Mönchengladbach bermain rapat dan padat memang mereka memberikan pressing kepada para pemain Madrid tapi mereka memberikan pressing itu pada saat para pemain Madrid coba untuk melakukan passing di lini tengah sesekali saja mereka merepotkan para pemain Madrid di defense tapi mereka juga tidak bisa merebut bola ya karena memang secara teknikal atau secara permainan teknik para pemain Real Madrid lebih unggul dan ketika mereka bertahan total ya ini sebetulnya kan memberikan peluang bagi Madrid dan betul banyak sekali peluang dari Madrid apalagi di babak pertama teman-teman juga tentu yang menonton pertandingan melihat di babak pertama begitu banyak chances dari Real Madrid Tony Cruz kemudian Benzema juga benarkan Vinicius Junior yang di blok jadi begitu banyak peluang di mana kita lihat ada tiga shot on target oke tapi ya itu dia Gladbach hanya menunggu nih kira-kira ada kesalahpahaman atau ya miskoordinasi di antara para pemain Real Madrid di defense dan terjadikan Ramos kehilangan bola kemudian ada umpan yang diberikan oleh Plea kepada Turam yang Turam bisa eksekusi dengan baik oke Real Madrid have to come back tapi saya melihat bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan normal di lini depan karena Vinicius Junior yang bermain terlalu individualistis oke that's what I discussed in halftime itu yang saya jelaskan di halftime di SCTV bahwa Vinicius Junior ada sedikit masalah nih pemain ini sulit berkembang banyak tendangannya di blocking banyak upaya-upayanya ya coba untuk mencetak gol juga tidak berhasil jadi disana kita melihat ada sedikit kesulitan lah bagi Vinicius Junior untuk berkembang dan memang akhirnya kita lihat bagaimana Vinicius digantikan oleh Edin Hazard dan juga Asensio keluar digantikan Rodrigo dan juga Toni Cruz keluar digantikan Modric saya kira Modric dan Hazard masuk memberikan perubahan bagi Real Madrid dalam urusan menyerang ya jadi Zidane juga bereaksi pada saat timnya sulit mencetak gol walaupun mereka menciptakan begitu banyak peluang Asensio juga banyak mendapatkan peluang tapi tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang tersebut menjadi gol kemudian sebelumnya juga kita tahu another goal by Gladbach luar biasa memang counter dari Gladbach dan mereka berhasil mencetak gol tambahan kita lihat di pertandingan tersebut dimana mereka ini yang saya lihat catatan saya mereka ini mainnya simple sekali loh teman-teman jadi sentuhannya hanya satu atau dua kali ketika berada di defense Madrid dan mengandalkan pergerakan cepat dari para pemain sehingga Turam bisa mencetak gol keduanya bagi Muncheng Gladbach sekaligus membuat Muncheng Gladbach unggul 2-0 oke untuk sementara taktik dari Marco Rose sudah berhasil mereka bisa mencetak dua gol yang satu melalui counter yang kedua melalui fast break dan mereka juga sebetulnya mendapatkan beberapa peluang lagi tapi memang Courtois tampil cemerlang juga di game ini dan selalu saya jelaskan bahwa defense Real Madrid ini belum bagus ada Courtois juga yang berperan besar artinya sekarang Zidane harus bereaksi nah disinilah kita lihat reaksi Zidane ini sesuai dengan ekspektasinya artinya Madrid perlu mencetak gol Luka Modric masuk kemudian Hazard masuk dan Zidane tidak menunggu hingga menit 80 atau 85 menit 70-an sudah main kedua pemain ini salah satu pemain yang diganti Winnicry Junior kemudian juga Toni Kroos dan kita lihat bagaimana perkembangan Real Madrid pada saat dua pemain yang kreatif ini masuk lebih mencair dalam urusan passing dari tengah sehingga sulit juga bagi para pemain Muncheng Gladbach untuk mengantisipasi crossing-crossing yang masuk so what happened in the last five or six minutes saya kira oke Casimiro memberikan umpan kepada Benzema tampak mungkin out bola tapi ternyata tidak dan Benzema mencetak gol yang memang dibutuhkan oleh Real Madrid yaitu untuk memperkecil ketertinggalan great goal salto dan akhirnya Benzema bisa mencetak gol pertamanya di Liga Champions musim ini dan saya membaca bahwa ini adalah goal dari Benzema selama 16 musim terakhir di Liga Champions great player dan ia menyamakan rekor dari Messi dan Ryan Giggs luar biasa pemain ini memang menjadi kepercayaan Zidane sehingga Zidane tidak menggantikannya bisa saja Zidane menggantikannya karena the whole game ia tidak banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol bahkan ia banyak memberikan asis karena pengawalan kepada dirinya lebih ketat daripada pemain-pemain lainnya yang dikawal oleh para pemain Borussia Muncheng Gladbach and then yang ditunggu-tunggu tentu oleh fans Real Madrid yakni goal penyama kedudukan ini juga luar biasa nih goalnya kita lihat Modric mengirimkan umpan dan Ramos bisa memberikan asis kepada Casimiro bayangkan Casimiro, Ramos dua pemain yang memiliki karakter bertahan justru muncul sebagai penyelamat bagi Real Madrid apa yang bisa kita pelajari dari game ini bahwa pelatih perlu bereaksi pada saat timnya tertinggal reaksinya seperti apa bukan merubah taktik jika taktiknya masih berjalan normal dan efektif taktik Real Madrid efektif mereka terus menciptakan peluang problemnya apa finishing ya jadi untuk bisa finishing ini lebih rapi lagi mereka perlu bermain lebih kreatif lagi untuk menarik fokus dan konsentrasi para pemain Muncheng Gladbach artinya dua pemain kreatif dimainkan Modric dan juga Hazard yang memang lebih fresh tentunya masuk dari bangku cadangan seperti Modric pada saat masuk di game El Clasico dari bangku cadangan dan mereka memberikan ya perubahan dalam peningkatan penyerangan dari Real Madrid lebih bervariatif lah dan juga bola tidak hanya bermain di kedua sektor flank jadi bagi pelatih jika taktiknya diberjalan normal bukan artinya pelatih tersebut perlu merubah taktik ya ini berdasarkan pengamatan saya selama 20 tahun menjadi pengamat sepak bola bahwa pelatih juga membutuhkan pemain yang bisa perform jadi mau taktiknya sehebat apapun tapi pemainnya tidak perform ya itu tentu akan membawa hasil akhir yang negatif tapi jika pemainnya perform tentu berarti taktiknya berjalan baik ya jadi begitu teman-teman yang perlu kita pikirkan jadi ketika di El Clasico juga Kuman telat bereaksi tapi Zidane bereaksi nah kemudian Madrid bisa meraih kemenangan di game tersebut Kuman bereaksi tapi terlambat nah di game ini ia bereaksi cepat ada perubahan akhirnya bagi Madrid Marco Ros sudah bagus sudah benar tapi ia tetap stick untuk bertahan total dan ia tidak bisa counter strategi dari Zidane pada saat Zidane memainkan Modric dan juga Hazard dua pemain berpengalaman dua pemain yang kreatif di atas lapangan tapi dengan hasil seri ini bukan berarti Madrid akan dengan mudah lolos ke fase selanjutnya ya mungkin terkesan wah ini sudah comeback mentalnya kuat enggak saya kira ini akan lebih berat lagi bagi Madrid karena game selanjutnya lawan Inter Milan yang juga akan mencoba untuk meraih kemenangan karena Inter di dua game awal mereka juga di grup ini meraih hasil limbang so there are no easy games for Real Madrid itu yang perlu kita pahami dan kita perlu juga mencermati dan meneliti setiap pertandingan itu dengan cerdas dengan akal sehat please oke jadi pemain pun perlu perform ya kan memang jika klub ini kalah atau tim kalah yang disalahkan pelatih padahal pelatih itu kapan-kapan taktiknya itu sudah berjalan benar mereka mendominasi permainan eh ternyata tidak bisa menang yang disalahkan pelatih nah ini yang saya kira kapan-kapan tidak fair lah penilaian dari orang-orang ya yang mungkin kurang paham ya tapi kita tidak bisa salahkan mereka juga karena setiap orang memiliki hak untuk memberikan opininya oke asalkan opininya itu logis dan juga bijak jadi enak kita bacanya atau kita dengarnya anyway saya akhiri saja video saya disini saya harap teman-teman terus memberikan support kepada channel youtube bola bung binder dan saya akan upload video selanjutnya tapi sabar mungkin nanti malam ya saya masih bekerja nih pada long holidays tapi gak masalah saya bekerja tapi saya tetap semangat no hate only football salam sepak bola